Gelandang terbaik di dunia rasa-rasanya perlu memiliki sejumlah keahlian, seperti mengatur permainan, menjadi penghubung antar lini, serta mengalirkan bola, baik ke para penyerang atau langsung ke gawang lawan. Clarence Seedorf adalah salah satu pemain yang tampak mampu melakukan itu semua. Memiliki kecerdasan yang melebihi pemain lainnya, pria keturunan Suriname mampu melakukan tugas apapun di ruang mesin permainan banyak klub top Eropa. Lebih dari itu, dia juga menjadi andalan timnas Belanda dalam waktu yang relatif lama. Penyihir di tengah lapangan Sebagai salah satu legenda sepak bola, Seedorf seringkali disebut sebagai penyihir di tengah lapangan. Dia mendapat julukan I-Professore menyusul kecerdasannya yang begitu luar biasa. Dia merupakan sosok pekerja keras, serba bisa, dan punya kekuatan serta kecepatan yang tak tertandingi. Seedorf yang bermain di lini tengah tidak hanya pandai dalam menyerang, tapi juga bertahan. Dia bisa menjadi pemecah konsentrasi dan serangan lawan, serta lihai dalam mempertahankan bola. Selain itu, Seedorf juga memiliki karakter yang sangat kuat dan tidak mudah berpuas diri. Melansir dari laman Football Tribe, Bruno Demichlis, psikolog yang menanganinya saat di Milan menjelaskan, Seedorf berbicara seperti pemain 10%, seperti pelatih 70%, dan layaknya manajer perusahaan 20%. Demichlis juga menguatkan pendapatnya dengan sebuah ilustrasi. Seorang pemain sepak bola akan menuruti titah sang pelatih, bahkan jika pelatihnya menyuruh untuk membuang kotoran di lapangan. Tetapi seorang sidor akan menuntut sang pelatih untuk lebih memperjelas instruksi. Anda maunya kotoran kami berwarna apa? Dari penjelasan yang dilontarkan Bruno Demichlis, jelas bahwa karakteristik belak-belakan menjadi salah satu kunci sukses Seedorf untuk terus tampil gemilang. Hal itu dibuktikan dengan perjalanan karirnya yang meski diperintah manajer hebat semacam Fabio Capello, Carlo Ancelotti, atau Sven Nioran Eriksen, dirinya tak pernah gagal dalam menjalankan tugas. Pemain yang mengidolai legenda Belanda Frank Rijkaard ini bahkan sudah memantapkan mimpinya sejak usia 14 tahun untuk menjuarai sebanyak 3 gelar Liga Champions Eropa. Saat itu saya sudah bermimpi untuk memenangi Liga Champions sampai 3 kali. Idola saya Frank Rijkaard, waktu itu telah memenanginya sebanyak 2 kali. Maka saya ingin melebihi pencapaiannya, katanya kepada The Guardian. Memulai karir di Akademi VVAS 80 dan Real Almire, bakat Seedorf sejatinya telah berhasil ditemukan oleh Real Madrid ketika usianya baru menyentuh angka 14. Namun orang tua yang memintanya untuk lebih dulu menyelesaikan pendidikan di Belanda, membuat tawaran tersebut ditolak. Akhirnya, Seedorf memilih bergabung dengan raksasa Belanda, Ajax Amsterdam pada tahun 1992. Munculnya Seedorf bertepatan dengan era kebangkitan Ajax bersama dengan nama Louis van Gaal. Memiliki talenta yang memang tidak bisa diremehkan, Seedorf langsung melakoni debut di usia 16 tahun 242 hari. Tak hanya itu, dia juga langsung jadi andalan di tim utama yang memang sangat mengandalkan banyak talenta muda. Bermain untuk The Amsterdamers, Seedorf tampil bersama dengan idolanya Frank Ricard. Dan juga Edgar Davids dalam pakem 334 khas Louis van Gaal. Ketika itu, Seedorf menjadi salah satu pemain tak tergantikan dan sukses meraih banyak gelar. Di musim 1993-1994, dia berhasil mempersembahkan treble domestik buat Ajax, yakni gelar IR Divisi, piala KNVB, dan piala Super Belanda. Lalu pada musim berikutnya, nama Seedorf masuk ke dalam The Dream Team Ajax Amsterdam yang berhasil memenangi kompetisi Liga Champions Eropa. Di musim tersebut, Seedorf tampil dalam total 48 pertandingan dan benar-benar disebut sebagai harapan tim ibu kota Belanda. Sayangnya, rasa tak pernah puas membuat Seedorf merasa bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Di Belanda, dia sudah mendapatkan segalanya. Maka, cara lain untuk melepas dahaga kemenangan yang lebih besar adalah dengan hijrah ke luar Belanda. Baru berusia 19 tahun ketika itu, Seedorf yang memilih untuk tidak memperpanjang kontrak di Ajax, memutuskan bergabung dengan Sampdoria yang berkompetisi di Liga Terbaik Dunia. Meski hanya tampil selama semusim di Sampdoria, kiprahnya sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di Eropa, sukses membuatnya mendapat tawaran dari Real Madrid. Uniknya, dia mendapat panggilan langsung dari pelatih anyar El Real, Fabio Capello. Diceritakan bahwa di pertandingan terakhirnya bersama Sampdoria, Seedorf dihampiri oleh Capello di area parkir klub. Pria Italia yang ketika itu berada di masa akhir jabatannya di AC Milan, meminta Seedorf untuk bergabung dengannya di Real Madrid. Tanpa pikir panjang, Seedorf langsung menerima tawaran itu dan terbang ke Spanyol. Musim pertama Seedorf di Real Madrid berakhir manis. Dia menyumbangkan satu gelar La Liga dengan torehan 38 pertandingan. Selain itu, dia juga berhasil mencetak enam gol di Liga. Di tahun yang sama, dia juga berhasil persembahkan trofi Piala Super Spanyol buat Real Madrid. Sebuah pembuktian mengagumkan yang kemudian diikuti dengan raihan tak terlupakan lainnya. Adalah ketika musim 1997-1998, Seedorf berhasil mengoleksi gelar Liga Champions Eropa keduanya. Dengan torehan tersebut, jelas sudah bahwa dia memenangkan trofi tertinggi dengan dua tim berbeda. Sayang seribu sayang, kontribusi Seedorf bagi Real Madrid terhenti. Usai dirinya tersingkir dari skuad yang mulai dilatih Hus Hiding. Di tengah situasi pelik yang dihadapi, Seedorf mendapat panggilan dari Marcello Lippi yang tangani Inter Milan. Saya mendapat telpon dari Marcello Lippi. Saat itu saya sedang berlibur di Rio da Janeiro. Dia benar-benar mengejutkan saya. Saya berkata, halo, siapa ini? Dia berkata, saya ingin Anda datang ke Inter dan bermain di belakang Ronaldo dan Fieri. Saya pun berkata, bisakah Anda mengatakan itu lagi? Beri saya lima menit. Saya akan mengemasi barang-barang saya. Saya akan segera datang. Namun demikian, terlepas dari sejumlah momen epik yang diciptakan di Inter Milan, termasuk mencetak gol indah ke gawang Juventus, Seedorf cuma menghabiskan dua setengah musim di sana dan menampilkan sebanyak 93 pertandingan. Langkah berikutnya, Seedorf secara mengejutkan masuk ke dalam kesepakatan pertukaran yang dilakukan antara duo Milan. Dia bertolak ke Milan. Kemudian, sebagai imbalan, Inter berhak mendapatkan jasa Francesco Cocco. Sebuah pertukaran yang akhirnya kita semua tahu sangat disesali oleh Inter Milan. Menjadikan Milan sebagai klub terlama yang dibela. Bicara tentang karir Seedorf, nama AC Milan memang jadi yang paling melekat. Seedorf datang di saat klub mulai menciptakan masa keemasan bersama pelatih Carlo Ancelotti. Dia berhasil menjadi satu dari sekian gelandang AC Milan yang mengukir tinta emas di klub merah hitam. Pergerakan yang mematikan serta kreativitas menakjubkan menjadikan Seedorf sebagai pemain andalan dalam waktu yang sangat lama. Dia mampu mendikte permainan dari lini tengah dengan nama Gattuso sebagai pasangan dari sisi seberang. Selain itu, Seedorf juga mampu menjadi penghubung sempurna dari pasangan legendaris Andrea Pirlo dan Riccardo Cacca. Di musim perdananya, Seedorf berhasil mengamankan trofi Coppa Italia bersama AC Milan. Lebih hebatnya lagi, dia juga memainkan peran sempurna di kompetisi Liga Champions Eropa. Hingga gelar ketiga sepanjang karirnya pun berhasil didapat. Dengan diraihnya trofi tersebut, Seedorf resmi menjadi pemain pertama dan satu-satunya hingga sekarang, yang berhasil memenangkan trofi Liga Champions Eropa dengan tiga tim berbeda. Seedorf yang serasi dengan sistem yang dijalankan Ancelotti kemudian terus berkembang menjadi seorang gelandang mengagumkan. Di tahun 2004, dia berhasil memenangkan trofi Serie A pertamanya. Kemudian, dia juga berhasil membawa Milan kembali melangkah ke partai final Liga Champions Eropa setahun setelahnya. Sayang, Milan gagal meraih gelar juara usai kalah secara memalukan dari Liverpool. Namun, itu tidak mengapa. Sebab Seedorf yang masih punya kekuatan besar kembali berhasil membawa Milan masuk ke partai final kompetisi tertinggi Eropa dua tahun berselang. Kali ini, meski lawan yang dihadapi sama-sama Liverpool, Milan berhasil keluar sebagai pemenang. Seedorf yang masuk ke dalam salah satu andalan sepanjang turnamen dengan gol ikoniknya kegawang Manchester United, resmi mengumpulkan sebanyak empat gelar Liga Champions Eropa. Lalu, pada tahun 2011, Seedorf berhasil mempersembahkan trofi Serie A ke-2 buat Milan. Itu menjadi trofi terakhir yang dipersembahkan untuk klub kecintaan. Usai pada tahun 2012, dia resmi pergi dari Milan. Selama 10 tahun membela Milan, Seedorf tampil dalam 432 pertandingan, mencetak 62 gol dan menyumbangkan 10 gelar. Setelah bermain untuk Milan, dia putuskan gabung dengan klub Brazil, Bota Fogo. Sebelum akhirnya memilih pensiun di tahun 2014. Setelah itu, Seedorf memutuskan untuk menjalani karir sebagai pelatih. Sempat melatih AC Milan di tahun 2014, dia lalu lanjutkan perjalanan ke Shenzhen dan melatih Deportivo La Coru-nya pada tahun 2018. Hanya melatih dalam 16 pertandingan, Seedorf lalu terima tawaran melatih tim Naskamerun. Sayangnya, dia dianggap gagal dan segera diberhentikan meski baru menjalani tugas dalam 12 pertandingan. Dia diberhentikan pada Juli 2019 dan kini tercatat sebagai pelatih yang tidak menangani tim manapun.